selamat malam para pemimpi apa kabarmu hari ini badan sehat, dompet aman, cicilan lancar melanjutkan alur cerita film bahu bali the beginning yang sebelumnya sudah saya upload di part 1 sekarang kita lanjutkan alur ceritanya biar kalian gak penasaran buat yang belum nonton part 1 nya silahkan tonton dulu ya kak biar nyambung hikmah yang bisa kita ambil dari bahu bali part 1 yang sudah saya upload sebelumnya adalah bahwa dengan kekuatan tekat yang tegak lurus dan berotot akan membawa kita mencapai tujuan seberat apapun rintangan dan jika ada 2 orang lelaki dan perempuan berduaan di tempat sepi orang ketiga adalah Saiton cambuk motivasi kami untuk terus upload video terbaru dengan cara subscribe share dan hidup dan bell notifikasi supaya admin bisa segera membeli mic baru agar suara lebih tampan dan lantang gak usah berlama-lama sebelum gula darah kalian naik langsung saja kita ke alur ceritanya selamat menikmati terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati diseritakan sebelumnya Avantika akan pergi ke kerajaan Mahismati untuk menunaikan tugasnya membebaskan Ratu Devasena tapi dia diserang dan hampir terbunuh oleh tentara kerajaan Siva menyelamatkannya dan dia bersumpah akan menggantikan Avantika dan membebaskan Ratu Devasena walaupun Siva tidak mengetahui histori dan asal-usulnya. Akhirnya dia pun berangkat dan menyelinap ke Mahismati dengan menyamar sebagai Buddha Jain ke saan-usulnya Jain ke saan-usulnya Siva membantu para budak untuk mendirikan sebuah patung emas berukuran raksasa Raja Baladeva Saat itu seorang budak mengenalinya dan meneriakan nama Bahubali karena wajahnya yang sangat mirip dengan mendiang ayahnya Maharaja Amarendra Bahubali dan nama itu pun terus diteriakan oleh orang-orang dan bergema dan menimbulkan amarah Raja Baladeva Bijaladeva yang disini diperankan oleh Nasar dan Raja Baladeva merasa was-was karena nama Bahubali terus terdengar dan bergema di kerajaan seolah-olah Bahubali masih hidup di hati rakyatnya Mereka pun mencari tahu siapa orang yang pertama kali menyebut nama Bahubali dan mengancam akan membunuhnya Senang amat ya bunuh-bunuhan di sisi lain di sisi lain walaupun sudah seperti mayat hidup disiksa dipermalukan dan diperlakukan banyaknya binatang tapi Ratu Devesena yakin seyakin-yakinnya bahwa suatu saat anaknya akan datang menyelamatkannya dan membalaskan dendamnya seperti kurang waras setiap hari dia mengumpulkan ranting kayu yang suatu saat nanti akan digunakan untuk membakar sang raja yang tamak Sim beralih ke tempat dimana Siva ditemukan dan dibesarkan karena merasa cemas dan selalu memikirkannya ibu angkat dan warga kembali membuka pintu gua yang dulu mereka tutup dan memutuskan untuk mencari Siva malam itu setelah membuat beberapa keonaran melawan dan main kejar-kejaran dengan para prajurit Siva berhasil membebaskan Ratu Devasena dan melarikan diri dari Mahispati menggunakan kereta kuda selamat menikmati Tapi dia dikejar oleh Katapa Yang dikenal selain ahli dalam membuat tahu gejrot yang lezat Dia juga seorang prajurit dengan kemampuan di atas rata-rata Bersama dengan Badra yang disini diperantan oleh Adivises Yang tak lain adalah putra Raja Baladeva Dan beberapa prajurit bawang kontor Mereka mengejar Siva dan Ratu Devasena dan berhasil menangkapnya Entah kenapa walaupun tidak mengenal Ratu Devasena Saat melihatnya disakiti oleh Badra Darah Siva pun seperti mendidih Seperti ada ikatan batin yang begitu kuat dengan Ratu Devasena Sampai disini dia belum menyadari kalau Devasena adalah maaf Di saat bersamaan Avantika dan kelompok gerilyawan separatis sampai di tempat tersebut Ternyata mereka menyusul Siva Mereka begitu senang dan terharu melihat Ratu Devasena masih hidup Tanpa bebipu mereka pun membantu Siva bacok-bacokan Cucuk-cucuan dan tonjok-tonjokan melawan pengawal kerajaan Mereka pun terlibat pertarungan sengit Saat itu juga ibu angkat Siva dan warga kampung keluar dari mulut gua Dan terheran-heran melihat orang-orang termasuk anak angkatnya Siva lagi pada bacok-bacokan Siva Dan menyadari bahwa yang dihadapinya adalah Mahindra Bahubali Diikuti oleh semua orang dan prajurit yang akhirnya langsung tunduk tersyukur dan hormat saat mereka menyadari bahwa pemuda itu adalah Mahindra Bahubali Calon penerus tahta yang sah dari kerajaan Mahismati Hila sebalik mengungkap masa lalu Amarindra Bahubali yang diceritakan oleh Katapa Dimulai dari 50 tahun yang lalu dimana kerajaan Mahismati didirikan oleh Maharaja Vikramadeva Yang tak lain adalah kakek Siva alias Mahindra Bahubali Dari sini alur cerita berjalan mundur Diceritakan si paling tua Bijedeva atau ayah dari raja Mahismati saat ini yaitu Baladeva Tidak dinumbatkan sebagai raja karena ketamakan dan gelijikannya Serta kebiasaan buruknya bermain sabun di kamar mandi Tapi Bijedeva menganggap itu karena kekurangan fisiknya yang cacat Dan itu menyebabkan gejolak besar dalam dirinya Suatu hari raja Vikramadeva wafat Dia meninggalkan rakyatnya dan ratu yang hamil 4 bulan 3 bulan berlalu dan Mahismati terus meratap Adik ipar raja Bijedeva dan istrinya Siva Gami Mengambil kendali kerajaan untuk sementara waktu Sebagai wanita yang cerdik dan rajin menabung Dia fokus pada kesejahteraan rakyatnya dan kelangsungan kerajaan Saat malam bulan baru putra yang dikandung ratu pun lahir Dan ratu wafat setelah melahirkan anak tersebut Dan ibu suri Siva Gami memberinya nama Bahubali Di sisi lain keadaan istana mulai bergejolak karena kusulnya tahta Martanda seorang pentinggi kerajaan menginginkan untuk menjadi raja Ia bersama pengikutnya melakukan pemberontakan sehingga membuat Siva Gami marah Dan memerintahkan katapa untuk menghabisi Martanda beserta pasukan Serta pengikut antek-anteknya mereka dibunuh dan dimandikan oleh darah mereka sendiri Dan Siva Gami membunuh Martanda dengan tangannya sendiri Selanjutnya Bahubali dan Baladeva tumbuh dewasa dan menjadi kekuatan baru bagi kerajaan Mahismati Amarendra Bahubali dan Baladeva tumbuh bersama Dan mendapatkan berbagai macam pendidikan dari mulai seni, sains, politik, tata buka, karambol Hingga ilmu perang tetapi masing-masing memiliki perbedaan Amarendra Bahubali dikenal sebagai sosok yang bijaksana kepada semua orang Namun Baladeva dikenal licik dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya Mereka berdua diadu kemampuan untuk menunjukkan kekuatan mereka masing-masing Agar dapat menjadi raja Mahismati seterusnya Suatu hari Siva Gami mendapatkan laporan bahwa orang kepercayaannya yaitu Saketa Telah mencuri rahasia militer milik mereka Bahubali dan Baladeva diutus untuk menangkap Saketa Mereka pun mencari Saketa yang bersembunyi di sarang penyamun Dimana para penjahat dan begal dan orang-orang bejat lainnya berkumpul disitu Dengan gaya kehidupan barbar seperti kalian Disini kecerdikan dan kebijakan Bahubali sangat terlihat dibanding Baladeva yang asal seruduk Akhirnya mereka pun menemukan Saketa dan mengejarnya sampai dia terpocok di pepi jurang Merasa bete Saketa pun memilih melompat ke jurang setelah melepaskan hurung yang membawa surat rahasia militer Alih-alih berusaha menolong Bahubali yang hendak menangkap Saketa saat mereka bergelantungan pada sebuah tali Baladeva justru malah mencuri kesempatan dan berusaha membunuh Bahubali dengan cara memotong tali tersebut Kebencian Baladeva dan ayahnya memang sangat nampak disini Mereka selalu berusaha menyingkirkan Bahubali dengan berbagai cara Tapi kali ini dia gagal karena Katapa baru datang Sekitar menjelaskan kepada Katapa bahwa rahasia militer mereka dijual kepada kerajaan Kalakeya Yang merupakan musuh kebunuhan kerajaan Hingga kemudian Kalakeya pun menyerang Mahispati dan peperangan pun tak dapat dielakkan Ditetapkan bahwa siapa yang berhasil memenggal kepala raja Kalakeya Dialah yang kemungkinan besar akan diangkat sebagai raja Biji Deva ayah Baladeva yang licik dan sangat berambisi anaknya naik takta Membagi sumber daya dan sarana perang secara tidak adil untuk masing-masing calon raja Mahindra Bahubali dan Baladeva Dan memastikan anaknya Baladeva mendapatkan sumber daya dan alat yang lengkap Supaya pasukannya lah yang akan mengalahkan Kalakeya Dengan tujuan nantinya Baladeva lah yang akan dinobatkan sebagai raja Kerajaan Mahismati yang dipimpin oleh Bahubali dan Baladeva Membangun siasat untuk melumpuhkan pasukan Kalakeya Namun pasukan Kalakeya yang terlampau banyak Membuat mereka kewalahan sehingga Bahubali dan Baladeva pun turun tangan iasat terlampau asan belah ます ros dimanam Michelang 今天 Kalakeya mendengar kabar bahwa pangeran yang berhasil memenggal kepalanya akan diangkat menjadi raja Dia pun menawarkan solusi dan alternatif yang sangat cerdas dan brilian Dengan mengajak ratu Sifagami Wikwik dan anak mereka lah yang nantinya akan diangkat menjadi raja Mahismati Hal itu membuat Sifagami marah besar Keperangan pun berlangsung sangat sengit dan barbar Disini sangat terlihat bahwa Baladeva begitu membapi buta untuk mengujukkan ambisinya Terima kasih telah menonton! Rajin minum air tajin dan makan peyek belalang dari kecil Membuat bahu Bali banyak akal Walaupun Bijai Deva sudah bersikap tidak adil padanya Dengan cerdas dia menggunakan kain tenda sebagai alat senjata perang Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!